Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya kemenangan Tuhan selalu berikan bagi kita di tengah segala tantangan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Doa yang menghentikan matahari. Kita akan baca Yosua fasal 10 ayat 8 sampai 14 yang berbunyi demikian. Yosua fasal 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bethoron dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bethoron. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azekah sehingga mereka mati. Yang mati kena batu, kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Ayat 12, Bukankah hal ini tertulis dalam kitab orang jujur, book of Yasser. Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian. Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Sudara Alkitab mencatat satu kali gabungan raja-raja orang Amori atau orang Kanaan. Menyerang kota Gibeon yang sudah mengadakan perjanjian damai dan dilindungi oleh Israel. Pemimpin Israel pada waktu itu adalah Yosua. Dan Yosua tentu harus menepati janji membela Gibeon. Sudara serangan musuh begitu banyak karena gabungan dari beberapa tempat. Tetapi di tengah kesulitan itulah kita melihat mujizat Allah dinyatakan. Sebab salah satu mujizat terdaksiat yang dicatat dalam Alkitab adalah ketika Yosua menghentikan matahari dan bulan. Sudara dari sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita kadang-kadang ada serangan-serangan musuh yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan masalah. Tapi saya yakin sampai hari ini masalah merupakan pintu masuk untuk mujizat Allah dinyatakan. Kalau gak ada masalah gak ada mujizat. Masalahnya kecil mujizatnya kecil. Masalahnya sedang mujizatnya sedang. Tapi kalau sudara hari ini sedang menghadapi masalah besar. Percayalah mujizat besar juga Tuhan sedang siapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Matahari dan bulan berhenti bergerak. Nah ada berbagai penafsiran atau penjelasan soal ini. Karena secara ilmiah tampaknya sulit untuk bisa diterima bahwa matahari dan bulan itu bergerak. Ada yang menafsirkan mungkin matahari dan bulan bergerak lambat-lambat. Bukan berhenti sama sekali. Beberapa menafsirkan bahwa sebetulnya bukan matahari yang mengelilingi bumi. Tapi bumi yang mengitari matahari. Bumi juga berotasi. Sehingga mungkin ada pelambatan di dalam gerakan bumi tersebut. Sebagian penafsir lain mengatakan kemungkinan ini semacam gerhana. Dan kemudian matahari itu seperti ada cincin terang yang mengitarinya. Sehingga hari itu menjadi hari yang lebih panjang dari biasa. Beberapa yang lain berkata, ini dongeng. Alkitab gak mungkin peristiwa semacam ini terjadi. Dan Alkitab adalah sebuah buku bohong. Saudara, ada banyak kesulitan untuk bisa memahami ayat yang luar biasa. Karena ini salah satu mujizat terhebat yang berkaitan dengan alam semesta. Tetapi intinya adalah begini. Saya percaya Allah sang pencipta itu adalah Allah yang tanpa batas. Dia bahkan tidak dibatasi oleh hukum alam yang dia buatnya. Dia bisa mengintervensi ciptaannya dan melakukan mujizat. Ketika seorang percaya berdoa dengan segenap hati dan berkata, Hai matahari dan bulan berhentilah. Dan Allah sanggup mendengarkan doa semacam itu. Doa menghentikan matahari adalah sebuah istilah yang kita harus pakai sebagai menentang kemustahilan. Sebab matahari tidak mungkin bisa berhenti kalau bukan Tuhan sang pencipta yang menghentikannya. Dan apapun yang saudara rasa mustahil untuk kita bisa kerjakan, Percayalah Allah bisa melakukan karena dia Allah yang berkuasa. Berarti kalau ada di antara saudara yang sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit, Dan dokter sudah angkat tangan, Tuhan bisa turun tangan untuk menyembuhkan penyakit kita. Kalau saudara ada yang terikat dosa, ikatan dan kita sudah mencoba lepas, Tapi sampai hari ini kita masih terikat, Berdoa lah dengan doa yang menghentikan matahari, Doa yang menantang kemustahilan, Dosa kita bisa diampuni, Ikatan kita bisa dilepaskan, Dan kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada di antara saudara yang relasi suami dan istri, Orang tua dan anak, Sedang mengalami keributan dan tampaknya perceraian sudah di depan mata, Berdoa lah dengan doa yang menghentikan matahari, Maka keluargamu bisa dipulihkan, Pekerjaanmu bisa diberkati, Ekonomimu bisa diangkat oleh Allah, Karena orang yang berdoa dengan segenap hati, Dan percaya bahwa Allah tanpa batas, Akan mengalami mujizat yang besar, Di dalam kehidupannya, Haleluya. Pertanyaannya sekarang, Bagaimana kita bisa memiliki doa yang menghentikan matahari? Dengan kata lain, Bagaimana kita bisa berdoa, Dan mendapatkan jawaban yang hanya berasal dari Tuhan, Sebab mustahil hal itu dilakukan oleh manusia. Ada tiga kunci, Tiga B yang saya mau bagikan menurut Perikob ini, Yang pertama, Kita harus berpegang pada firman. Ayat 8 tadi dikatakan oleh Alkitab, Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Janganlah takut kepada mereka, Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu, Tidak seorang pun dari mereka, Yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Kenapa Yosua kuat, Teguh, Antusias, Optimis, Positif, Bahkan ketika para raja gabungan menyerang dia, Mungkin dengan persenjataan yang lebih lengkap, Dengan jumlah orang yang lebih banyak, Kenapa Yosua tidak gentar? Karena firman Allah, Dia sudah dengar, Dan Tuhan berkata, Jangan takut. Saya percaya setiap hari, Tuhan juga memberikan firman ini kepada saudara, Jangan takut, Jangan takut, Jangan takut, Aku menyertaimu. Bahkan dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena kita harus optimis, Menghadapi kehidupan ini, Jangan pesimis. Saudara-saudara, Kita harus punya keyakinan teguh, Karena janji Tuhan itu yang membuat kita semangat dan optimis. Itulah iman. Dan Roma 10 ayat 17 berkata, Jadi iman timbul dari pendengaran, Dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu kita mendengar firman janji Allah, Hidup kita jadi semangat, optimis, Karena Tuhan menjanjikan kemenangan. Saudara, optimisme Kristen itu bukan dengan cara, Memacu diri, Mensugesti diri, Menang, 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 menang. Wah kita akan menang. Bukan, bukan itu. Harus dibedakan antara cara berpikir positif, Dengan iman. Saudara tahu, Cara berpikir positif itu, Kita bisa miliki, Setelah membaca buku psikologi di toko buku. Dan sifatnya seperti pompa, Dipompakan dari luar ke dalam. Semangat, semangat, semangat. Atau, Semangat pagi, 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 pagi. Wah rasanya semangat. It's okay. Secara luar. Tapi gak akan ada efek secara spiritual. Karena iman itu, Bukan dari buku psikologi populer, Yang dijual di toko buku sekuler. Iman itu hanya datang dari firman Tuhan. Ketika kita baca, Mengenal janji Allah, Dan memegangnya di dalam kehidupan kita. Dan itu tumbuh bukan dari luar ke dalam, Tapi dari dalam ke luar. Ada keyakinan yang supranatural. Yang sulit orang pahami. Tapi kita yakin, Aku pasti menang walaupun musuhnya banyak. Karena Tuhan berkata, Jangan takut. Tidak ada yang bertahan menghadapi engkau. Aku menyertai engkau. Aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Kanannya saudara di tengah segala tantangan, Isilah pikiran kita dengan firman. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Chains of your mind. Ubah pola fikirmu dari yang negatif. Menjadi pola fikir ilahi. Filipi 4, ayat 8 berkata, Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang baik. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Dari mana kita mendapatkan hal-hal yang benar, mulia. Bukankah hanya dari firman Tuhan. Saudara isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara boleh baca koran kompas. Tapi Alkitab adalah kompas kehidupan sejati. Saudara boleh baca suara pembaruan. Tapi Alkitab adalah suara Allah yang sungguh-sungguh bisa memperbarui kehidupan kita. Saudara boleh baca pikiran rakyat. Tapi saudara tahu Alkitab bukan pikiran rakyat. Pikiran Allah. Yang dia mau transfer di dalam pikiran kita. Saudara boleh baca. Jawa pos. Jakarta pos. Tapi Alkitab adalah surga pos. Yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa yang setuju? Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu saudara sekalian. Ketika kita membaca Alkitab dan memegang janji Allah. Hati kita akan jadi besar. Pikiran kita tidak negatif. Kita tidak memandang segala sesuatu itu tidak mungkin. Tapi mungkin bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa memberkati orang yang pikirannya selalu negatif. Dan hatinya terlalu sempit. Karena itu perluas kapasitas hati kita. Nah saudara waktu kita membaca firman. Kita harus mengimani. Karena ada tiga tahapan untuk kita berespon terhadap firman. Yang pertama waktu kita baca Alkitab. Kita bisa mendapatkan informasi. Perjanjian lama itu ceritanya apa? Perjanjian baru itu ceritanya apa? Yang mengalahkan kuliat siapa? Yang naik pohon arah untuk ketemu Yesus siapa? Itu informasi. Kita tentu pertama-tama kalau baca sesuatu harus dapat informasi. Tapi informasi saja tidak mengubah hidup kita. Yang kedua kita harus mendapatkan inspirasi. Wah luar biasa ya. Ada orang yang beriman kepada Tuhan. Sehingga hambanya sembuh. Saya terinspirasi. Saya juga pengen dong. Aduh baik sekali ya. Itu orang Samaria yang murah hati menolong orang lain. Itu menginspirasi. Tapi saya mau katakan inspirasi hanya niatan baik. Juga belum mengubah kita. Itu baru mengubah kita ketika roh alam mengimpartasikan kuasa firman dalam hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh diurapi roh kudus. Dimampukan oleh roh kudus. Untuk melakukan firman. Dan mengalami apa yang diajarkan firman di dalam hidup kita. Kalau Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu Yehovah Jireh. Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Kita tidak hanya membacanya dari Alkitab. Tapi kita mengalami secara pribadi. Ketika saudara kepepet. Tuhan membuka jalan. Menyediakan semua tepat pada waktunya. Kalau Alkitab berkata dia adalah Yehovah Rapa. Allah yang menyembuhkan. Itu bukan cuma dari katanya pendeta. Katanya orang yang kesaksian. Tapi faktanya. Nyatanya saya mengalami. Tuhan menyembuhkan penyakitku. Yang kata dokter sudah sangat sulit untuk bisa diobati. Kalau saudara membaca Alkitab dan berkata. Allah itu adalah Yehovah Nisi. Allah panci kemenangan kita. Di dalam pergumulan. Kita tidak hanya membaca. Orang Israel menang lawan Amalek. Orang Israel menang lawan orang Amori. Tapi Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Karena kita mengalami kuasa firman. Di dalam kehidupan kita. Saudara kalau mau banyak mengalami mujizat. Saudara harus baca Alkitab. Terserah saudara. Saudara tidak mau baca Alkitab. Engkau akan hidup dalam kehidupan yang biasa-biasa. Saya mau katakan. Tuhan menyediakan kehidupan yang sangat dahsyat. Tapi apakah saudara mau mengalami kehidupan yang dahsyat atau biasa-biasa. Itu pilihan saudara. Dan kehidupan yang dahsyat bersama Tuhan. Tidak bisa lepas daripada firmannya. Kalau setiap hari yang kau punya komitmen. Baca Alkitab. Mungkin dua pasar perjanjian lama. Dua pasar perjanjian baru. Engkau akan mendapatkan informasi. Saya harap itu menginspirasi. Tapi terutama mengimpartasi kehidupan kita. Kita akan mengalami perkara yang besar. Bukan hanya dalam Alkitab. Tapi dalam hidup saudara yang percaya kepadanya. Dengarkan saya. Saya bukan seperti apa yang orang katakan atau pikirkan tentang saya. Orang boleh ngomong apa tentang saya. Itu bukan saya. Orang boleh pikir apa tentang saya. Itu bukan saya. Saya bukan apa yang saya katakan atau saya pikirkan tentang saya. Tetapi saya adalah apa yang Kristus pikirkan. Dan apa yang Kristus katakan tentang saya. Saudara-saudara seringkali kita berpikir gini. Aduh saya orang berdosa. Tapi Tuhan berkata. Aku sudah mengampuni kamu. Engkau orang yang benar. Engkau dikuduskan oleh darahku. Siapa yang harus kita percaya? Orang lain. Diri sendiri yang seringkali negatif. Dan menuduh diri. Bukankah kita harus lebih percaya kepada perkataan Tuhan. Seringkali menghadapi kesulitan. Kita berkata. Aduh mustahil saya bisa mengatasi semuanya. Apa yang Tuhan katakan? Bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Masa saudara lebih percaya kepada dirimu sendiri yang negatif. Daripada Tuhan yang berkuasa. Saya adalah apa yang Alkitab katakan tentang saya. Saya adalah apa yang Kristus katakan tentang saya. Jangan menghakimi dirimu. Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Engkau adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Engkau sudah diampuni. Engkau sudah dibebaskan. Kalau ada orang yang berkata. Engkau jelek. Engkau tidak berharga. Tuhan berkata. Sebab engkau mulia. Engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Bukankah kita harus pegang firman Tuhan. Aduh pencobaan ini berat sekali. Mana tahan. Firman berkata. Pencobaan yang kamu alami biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Untuk kamu bisa mengatasinya. Aduh Tuhan saya takut. Takut covid. Takut sakit. Takut ekonomi ambruk. Kita berkata. Aku tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kamu. Aku memberikan kepadamu roh keberanian. Kuasa dan kasih. Untuk kita bisa menang. Menghadapi kehidupan ini. Saudara-saudara. Apa engkau percaya kepada pikir. Aduh. Takut ke gereja. Nanti takut ketularan. Roh siapa yang bicara. Roh siapa yang bicara. Dan mengajari saudara. Pegang firman Tuhan. Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Jadi orang Kristen punya. Yang punya spirit yang teguh di dalam Tuhan. Kalau saudara sakit. Aduh mati aku. Mati gue. Mati gue. Oh bisa mati beneran loh. Kalau percayakan hal itu. Jangan percayai apa yang orang katakan. Wah kelihatannya cuma tiga bulan lagi bu. Siap-siap aja ya. Jangan terima apa yang orang katakan negatif tentang saudara. Oh rasanya mati nih sebentar lagi. Katakan seperti yang pemasmur ucapkan. Aku tidak akan mati. Tetapi aku akan hidup. Dan aku akan memuliakan Tuhan. Itulah perkataan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Berikan tebuk tangan kepada dia. Saudara pegang janji firman. Itu sungguh-sungguh akan mengubah kehidupan kita. Dari masalah menjadi mujizat. Yang kedua saya lihat. Joshua bukan hanya memegang firman Tuhan. Sehingga dia bisa menantang kemustahilan. Tapi dia mengucapkan doa yang berani. Jadi B yang kedua. Kita harus berdoa dengan berani. Lihat ayat 12 tadi. Dikatakan demikian. Lalu Joshua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Matahari berhentilah di atas Gibion dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Lihat saudara. Mujizat terjadi. Kalau pertama-tama kita berbicara kepada Tuhan dulu. Ke atas secara vertikal. Baru kemudian kita bicara kepada lingkungan kita yang ada di sekitar. Kepada orang lain. Kepada keadaan. Kepada alam. Kepada situasi. Bicara dulu kepada Tuhan. Baru kepada lingkungan. Baru kepada orang lain. Apa itu bicara kepada Tuhan? Doa. Saya percaya hari-hari ini kita berada dalam minggu doa dan puasa. Pak Yusuf pernah sampaikan. Doa dan puasa itu ibarat pisau dan asahannya. Jadi pisau itu ibarat doa. Tapi kalau makin diasah pada batu asahan. Itu lebih tajam. Dan lebih efektif. Hari-hari ini kita masuk dalam masa doa dan puasa. Berdoa. Dan ucapkan bukan doa yang biasa. Doa yang berani. Doa yang menghentikan matahari. Doa yang menantang kemustahilan. Doa yang hanya bisa dijawab dengan kuasa Tuhan. Yerimia 33 ayat 3 berkata demikian. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang apa? Kurang keras. Hal-hal apa? Besar. Dan yang tidak terpahami. Yang tidak masuk akal. Yakni hal-hal yang tidak kita ketahui. Yang gak pernah kepikir. Allah sediakan. Bagi setiap orang yang mengasih dia. Yang berdoa. Dengan segenap hati. Saudara. Doakan perkara-perkara besar. Doa itu jangan cuma. Tuhan tolong jerawat saya hilangin. Aduh Tuhan itu terlalu besar. Hanya untuk urusan jerawat. Oh dia peduli dengan jerawat saudara juga. Saya ngerti. Tapi jangan cuma itu. Doakan perkara yang besar. Satu kali ada seorang prajurit Perancis. Datang kepada pemimpin agungnya. Napoleon Bonaparte. Dan dia minta. Bantuan yang cukup besar bagi keluarganya. Uh. Kepala pasukan marah. Kurang ajar ini orang. Tapi waktu dia mau marah. Napoleon bilang. Eh jangan marah. Kasih apa saja yang dia minta. Loh. Kok begitu Pak? Dia menghargai saya. Dia minta perkara-perkara besar. Kalau minta yang kecil sama kamu aja. Tapi dia tahu. Permintaan ini gak mungkin dikabulkan oleh orang lain. Karena itu dia menghadap saya. Dia menghargai saya. Saya pemimpin besar. Kasih. Apa yang dia mau. Saudara. Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Apakah ada yang mustahil bagi dia? Joshua minta perkara besar. Dia minta matahari berhenti. Wow. Dahsyat. Gak masuk akal. Dalam hidup saudara gak usah doa supaya matahari berhenti. Apa gunanya juga kan. Tapi berdoa untuk mujizat kesembuhan. Mujizat keberkatan. Mujizat pemulihan. Mujizat kelepasan dari dosa dan sebagainya. Yang gak mungkin dilakukan dengan kekuatan kita. Ucapkan doa yang berani. Saudara ingat dalam satu tawari ada seorang yang namanya Yabes. Tapi ketika dia diberi nama karena dia memberikan kesakitan kepada ibunya ketika dia dilahirkan. Tetapi ayat sepuluh menarik sekali. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya kiranya engkau memberkati aku. Apa? Berlimpah-limpah. Yabes gak bilang Tuhan berkati saya. Dia gak doa gitu. Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Kalau mau kasih berkat jangan kecil-kecilan. Gede-gedean ajalah. Minta kecil dikasih kecil. Minta besar dikasih besar. Gak ada bedanya di hadapan Tuhan. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Akibatnya apa? Dan Allah mengabuhkan permintaannya itu. Kalau Tuhan bisa mengabuhkan doa Yabes di dalam kesulitannya. Apakah saudara percaya dalam ibadah ini doamu akan didengar oleh Tuhan? Apakah saudara percaya dalam hadirat Tuhan doamu akan dikabuhkan oleh Tuhan? Kiranya engkau memberkati aku. Berlimpah-limpah, amin. Dan memperluas, amin. Daerahku. Nyanyikan dengan iman. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mengabuhkan. Tuhan mengabuhkan dan mendengar doaku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Markus 11 ayat 23-24. Firman Tuhan berkata demikian. Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gudung ini. Beranjaklah dan tercampak ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus mengajarkan doa yang memindahkan gunung. Yosua mempraktekan doa yang menghentikan matahari. Esensinya sama. Menantang kemustahilan. Saya teringat di dalam sejarah saudara pada tahun 975 Masehi. Ada seorang kalifah Islam di Mesir. Namanya Al-Mu'is. Dia menantang orang-orang Kristen. Karena dia sebetulnya ingin memusnahkan mereka. Kalau mereka tidak mau berubah keyakinan. Dia mengundang pemimpin gereja koptik di Mesir pada waktu itu. Yaitu Uskub Abraham untuk bersoal jawab. Kemudian dia bertanya. Saya dengar Alkitab kamu mengajarkan. Dan kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja. Kamu bisa memindahkan gunung. Apakah benar? Uskub ini berkata benar. Jika demikian. Itu ada gunung Mokatam di depan kita ini. Pindahkan. Kalau tidak pindah. Itu Alkitab mau bohong. Kami akan bantai semua orang Kristen. Saudara-saudara. Tentu saja Uskub ini menjadi sangat bingung. Karena selama ini kita mengartikan secara rohani. Gunung masalah. Gunung penyakit. Gunung persoalan. Bukan gunung bederan. Tapi dia minta tiga hari. Untuk mengadakan doa dan puasa. Diserukan kepada semua orang Kristen. Supaya doa puasa. Kalau tidak dibantai mati semuanya. Dan hari ketiga pagi-pagi. Uskub Abraham mendapatkan penglihatan. Dan Tuhan berbicara. Panggil temui seorang. Yang matanya sisa satu. Namanya Simon si penyamak. Minta nasihat daripada dia. Aku akan dengarkan doanya. Karena dia seorang saleh. Jadi dicari orang ini saudara. Dan kemudian dia minta nasihat. Dia bilang ayo kita doa sama-sama. Dan waktu engkau doa sama-sama di tanah lapang. Engkau harus tunjuk gunung Mokatam ini. Dan katakan. Ya Tuhan kasihhanilah kami. Ya Tuhan kasihhanilah kami. Dan setiap kali kamu melakukannya. Kamu membuat tanda salib. Dan kalau kamu berdoa dengan iman. Dengan segenap orang Kristen yang ada. Tuhan bisa melakukan mujizat. Dan ketika dia melakukannya. Terjadi gempa bumi tektonik di bawah tanah. Sehingga Mokatam. Gunung itu terbelah saudara. Dan sebagian pindah kira-kira 3 km ke sebelah timur. Sehingga kalifah itu tidak jadi membunuh orang Kristen. Dan sampai hari ini gereja koptik ortodok masih ada. Karena kita punya Allah yang dasyat. Allah yang bisa memindahkan gunung. Allah yang bisa menghentikan matahari. Dan menurut catatan. Kalifah Al-Mu'is itu. Sejak saat itu. Berhenti jadi kalifah. Dia jadi Kristen. Di baptis. Tinggal di biara. Karena dia percaya. Yesus adalah nama di atas segala nama. Tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya. Kepada dia. Jadi bagaimana kita bisa berdoa memindahkan gunung. Yang pertama berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua berdoa dengan berani. Minta perkara besar dari Tuhan. Yang terakhir yang ketiga. Bertindak dengan tekun. Ayat 9. Dikatakan dari Yosua 10 tadi. Demikian. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba. Setelah apa? Semalam malaman bergerak maju dari Gilgal. Mereka berdoa supaya Tuhan memberikan kemenangan atas musuh. Tapi mereka bukan hanya berdoa. Mereka bergerak. Mereka melakukan bagiannya. Semalam malaman berjalan. Dari Gilgal menuju daerah Gibion. Sudah. Itu kira-kira lebih dari 30 kilometer. Dan mendaki. Membawa perlengkapan senjata perang yang berat-berat. Bayangkan. Mereka jalan. Dan ketika pagi mereka tiba. Mereka langsung perang. Dan harinya diperpanjang oleh Tuhan. Betapa stamina yang luar biasa. Tidak tidur sepanjang malam. Pagi langsung berperang. Ketika hari mulai surut. Minta diperpanjang lagi sehari. Mereka perang terus. Mengalahkan musuh. Ini bicara soal apa? Semangat. Antusiasme. Ini bicara soal apa? Keuletan. Saya mau katakan. Orang percaya bukan hanya berdoa saja lalu berlipat tangan. Take action. Lakukan sesuatu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara harus berdoa. Dan saudara harus siap. Menjadi jawaban atas doa yang kau minta kepada Tuhan. Dan kau melakukannya dengan kerja keras. Dengan ulat. Dalam Yosua 3 ayat 15. Ketiga orang Israel ada di Gilgal. Sama dengan tempat yang Yosua menyerang orang tersebut. Saudara. Ketika mereka ada di perbatasan. Sebetulnya. Mau masuk ke daerah Kanaan. Apa yang terjadi? Sungai Yordan meluap. Membatasi mereka. Tetapi. Yang dilakukan adalah Yosua memberitakan imam-imam. Angkut tabut dan jalan. Dan pada waktu mereka berjalan. Kakinya basah. Makin tengah. Tuhan menyebabkan sungai itu. Zaman Musa. Dia angkat tongkat. Laut berah. Terbelah. Baru orang Israel berjalan. Zaman generasi Yosua. Sungainya tidak belah dulu. Tapi harus take action. Berjalan dulu. Baru terbelah. Ada waktunya saudara berdoa. Dan mujizat terjadi. Saudara tinggal melangkah. Tetapi generasi Yosua adalah generasi yang tidak akan mengalami mujizat. Sampai kita bertindak. Sampai kita melangkah. Baru mujizatnya akan terjadi. Jangan hanya berdiam diri. Orang Israel berdoa untuk menang. Tapi semalam malaman. Mereka berjalan mendaki. Dan sampai di tempat itu. Mereka menyerang musuh. Karena mereka berada pada waktu dan kesempatan. Dan tempat yang tepat. Dan mereka melakukannya dengan ulet. Saudara-saudara. Ini yang Tuhan. Mau kita juga kerjakan. Saudara dan saya. Harus siap menjadi jawaban doa. Yang kita panjatkan kepada Tuhan. Jadi. Kalau ada di antara saudara yang berdoa. Tuhan berkati saya. Kerja. Sebab tidak tiba-tiba. Uang turun dari sorga. Tuhan. Saya mau turut berat badan. Tidak mau terlalu gemuk. Diet. Olahraga. Ikut puasa. Jangan cuma doa doang. Makan steak gede Tuhan. Supaya tidak jadi daging. Tapi jadi berkat. Ngawur saudara. Kan ada bagian yang kita harus lakukan. Kalau ada pemuda. Belum ada jodoh. Tuhan. Temukan saya dengan seorang. Gadis Kristen yang baik. Jangan pergi ke diskotik. Perginya ke gereja. Ikut komsel. Pelayanan. Lalu kena dengan. Para gadis yang lain. Siapa tahu. Tuhan membuka jalan. Kan kau minta seorang gadis yang baik. Yang takut akan Tuhan. Kau nyarinya di diskotik. Kalau saudara berdoa Tuhan. Ajari Tuhan. Supaya anak saya pinter. Dan takut akan Tuhan. Gimana caranya? Cuma doa saja? Enggak. Temeni waktu dia belajar. Ceritakan. Kisah-kisah yang menarik. Tentang orang-orang yang sukses. Belikan dia buku-buku yang bermutu. Dan antar dia ke sekolah minggu. Atau kalau belum bisa on-site. Saudara. Selalu siapkan. Televisi. Secara online. Supaya dia bisa beribadah di sekolah minggu. Mengikuti Zoom. Dengan teman-teman yang lain. Mesti ada usaha yang kita kerjakan. Take action. Jangan hanya diam saja. Dan kapan kita harus mulainya? Sekarang. Dan saya mau katakan. Usaha yang kecil. Lebih bagus dari niat yang besar. Banyak orang niat doang. Segede apapun niatmu. Tidak ada artinya. Kalau tidak ada usaha kecil. Seribu langkah dimulai dengan satu langkah yang pertama. Lebih baik melakukan sesuatu. Walaupun tidak sempurna. Daripada tidak melakukan apapun juga. Saudara sekalian. Mari kita bertindak dengan tekun. Karena kemenangan Tuhan akan berikan. Bagi orang yang ulet. Melakukannya. Nah satu catatan lain yang saya lihat di sini. Ternyata yang Tuhan lakukan ketika kita berdoa dan bertindak. Itu ternyata lebih dahsyat apa yang Tuhan kerjakan daripada apa yang kita kerjakan. Karena di ayat 11b dikatakan demikian. Ayat 11b. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azekah sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Saudara orang Israel menyerang musuh. Tapi yang lebih banyak mati itu bukan karena diserang orang Israel. Kena hujan batu dari Tuhan. Keliatannya semacam ada hujan es batu saudara. Kita kalau di kota ini pernah beberapa kali dapat kerjak-kerjak. Cuma segede-gede kelereng paling saudara. Segede bakso lah paling besar. Ini hujan batu yang gede-gede gedubuk-gedubuk-gedubuk. Mungkin 10 kilo, 15 kilo. Ya mati semua saudara. Ketika kita berdoa dan melakukan bagian kita. Usaha kita kecil. Tapi engkau mengharapkan kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan yang di luar jangkauan pemikiranmu. Engkau akan melihat perkara yang jauh lebih besar. Karena engkau menghadirkan Tuhan. Doa menghubungkan kita yang terbatas dengan kuasa yang tanpa batas. Dan Allah sanggup melakukan lebih dasyat dari yang kita minta dan pikirkan. Saudara. Kenapa Yosua menghentikan matahari? Karena dia melihat masih banyak musuh yang belum dikalahkan. Masih banyak pekerjaan PR tugas yang harus saya selesaikan. Karena itu dia bilang Tuhan minta perpanjangan waktu. Supaya aku tuntaskan. Saya mau bilang berapapun umur saudara. Jangan bilang tugas saya sudah selesai. Nanti kalau disalib udah bisa ngomong it finish. Sekarang belum selesai Tuhan. Berikan matahari yang lebih panjang. Berikan waktu yang lebih lama. Berikan kesempatan yang lebih terbuka. Aku percaya the best is yet to come. Yang lebih baik masih akan datang. Terima kasih Tuhan sudah memberkati saya sampai hari ini. Eben Heiser sampai disini Tuhan itulah sudah menolong saya. Tapi saya percaya ada masa depan yang lebih baik yang Tuhan akan sediakan bagi saya. Matahari jangan buru-buru terbenam. Aku masih ada tugas dari Allah ku. Untuk mengalahkan setiap tantangan. Hari ini siapa yang rindu? Matahari dalam hidup saudara tidak buru-buru terbenam. Tuhan kasih waktu. Tuhan kasih kesempatan. Tuhan kasih berkat. Tuhan kasih tanggung jawab. Tuhan kasih tugas untuk engkau bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kalau engkau sungguh pegang firman Tuhan. Kalau engkau sungguh mengucapkan doa yang berani. Dan kalau saudara mulai bertindak menjadi bagian dari jawaban doa. Engkau bisa menghentikan matahari. Engkau bisa memindahkan gunung. Artinya engkau bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin. Gedung stay away from heaven ini. Merupakan hasil daripada doa menghentikan matahari. Doa memindahkan gunung. Karena sebelumnya kita gak punya tempat ibadah yang baik. Yang representatif. Kita harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi pada hari ulang tahun saya, saya pernah berdoa Tuhan. Bolehkah saya minta kado. Berikanlah saya sebuah tanah yang luas. Berikanlah saya izin untuk membangun gedung gereja yang bisa menampung ribuan orang sekali kebaktian. Tapi saya gak punya uang. Saya gak tahu tempatnya di mana. Tapi bukankah bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau bisa menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Permintaanku terlalu sederhana untuk engkau kabulkan. Kira-kira 10 hari kemudian ada orang yang menawarkan tanah ini. Dan melalui proses tanah ini bisa dibeli walaupun kita tidak punya uang. Dan saudara, saya rasa sudah dengar ya kisahnya. Bahwa bagian untuk gereja yang sebelah sini. Itu waktu saya khotbah ada tamu dari Jakarta. Belum pernah datang ke gereja kita. Setelah itu setahu saya gak pernah ikut kebaktian lagi di sini. Dia yang memberikan empat lembar cek kepada saya. Empat hari setelah dia kebaktian. Empat hari setelah dia menulis sebuah kertas kecil di ibadah itu. Dan menyerahkannya melalui seorang asyir kepada saya sebelum doa penutup. Pak Rubin Adi saya saja yang melunasi semua biaya pembelian tanah. Dia lunasi dalam empat hari. Allah yang kita sembah melakukan jauh yang lebih besar dari yang kita bisa kerjakan. Kita urus izinnya walaupun sulit bertahun-tahun. Sekarang selesai. 2013 diresmikan. Dan beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan piagam dari Muri Museum Rekor Dunia Indonesia. Gereja dengan tangga luar terpanjang atau terbanyak di Indonesia. Nah gedung ini mendapatkan penghargaan The Best Interior Design. Interior design yang terbagus. Bukan hanya dibandingkan dengan gereja lain saudara. Ini tahun itu dengan hotel, dengan tempat umum dan sebagainya. Satu, dua, tiga tahun berikutnya kita mendapatkan award lagi untuk gedung ini. The Best Public Area. Ahava Wedding Chapel di atas. Bukankah ini anugerah? Yang kita lakukan biasa saja. Allah yang melakukan luar biasa. Asal kita sehati. Energi kita itu bukan untuk berantem satu dengan yang lain. Nyala-nyalain orang. Energi kita untuk membangun sesuatu yang berharga. Tapi saya percaya Tuhan masih memberikan mimpi yang besar. Matahari berhenti. Supaya aku menuntaskan tugas yang Tuhan telah berikan kepadaku. Jangan takut tidak seorang pun yang akan bertahan di depan kamu kata Tuhan. Dan Joshua berkata jika demikian. Perpanjang kesempatan dan waktu. Sudara, kita masih merindukan untuk mendirikan gereja di Sumarekon. Tapi juga ada Museum Alkitab Modern The Journey. Klik. Ya. Museum Alkitab Modern The Journey. Dan ini sudah dalam proses menggambar. Kita sudah berkali-kali rapat tentang itu. Saya coba hubungi banyak orang, sudara-sudara. Supaya bisa kerjasama. Saya ke Amerika. Saya ke berbagai tempat. Termasuk saya ke taman safari. Beberapa minggu yang lalu. Supaya kita bisa kerjasama. Ada usaha yang dilakukan. Bukan cuma doa, diam-diam saja. Kita mencicil tanahnya dari bulan ke bulan. Walaupun dalam masa pandemi ini terasa berat. Tapi kalau kita sama-sama. Tuhan bisa mengerjakannya. Ada banyak orang sinis. Ada banyak orang bilang, ngapain? Tidak apa-apa. Saya jalan terus. Karena saya yakin. Tuhan yang memberikan visi. Saya cuma kacungnya. Dan kalau sudah selesai. Kita akan undang orang-orang yang nyinyir. Untuk datang melihat. Bahwa yang mengerjakan bukan kita. Yang mengerjakan adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Sudara-sudara. Ada seorang ambat Tuhan bernama William Carey berkata. Expect greetings from God. Attempt greetings from God. Harapkan perkara besar dari Tuhan. Tetapi kita juga harus mengusahakan perkara besar untuk Tuhan. Berharap itu sangat penting. Tapi jangan lupa lakukan bagian kita. Usahakan perkara besar bagi Tuhan. Gambar yang berikutnya. Ini kondisi yang kita mau buat. Dengan visualisasi Bible story. Sehingga kita bukan hanya tell the Bible. Tell the Bible stories. Tapi show the Bible. Memperlihatkan kepada generasi milenial terutama. Sebab segmen yang saya mau sasar itu. Generasi Y dan generasi Z. Bahkan generasi Alpha. Kalau orang udah tua, udahlah. Ya. Percaya gak percaya. Udah kita doain saja. Mudah-mudahan menjelang akhir hayat. Dia ketemu Yesus. Tapi yang perlu di brainwash ini. Generasi muda ke bawah. Supaya dia punya mindset Alkitab. Dan kalau disuruh Alkitab. Baca Alkitab yang tebal. Aduh susah. Biar mereka dipertontonkan. Ditunjukkan sambil foto-foto. Masukin Instagram. Itu firman masuk ke dalam hidup mereka. Pakai teknologi 3D, 4D, 5D. Klik. Sudara jadi kita sudah dapatkan tanah 2 hektare di Sumarekon. Kita sudah bayar di Cicil setahun setengah ini. Sudara. Dan saya percaya. Saya yakin bahwa kalau kita sungguh-sungguh sehati. Kita akan mendapatkan hal-hal yang besar. Dan saya share ini karena apa? Saya yakin iman itu menular. Iman itu menular. Mungkin kerinduan dan dream, impian, doa sudara. Matahari sudara bukan ini. Sudara dukung saja pekerjaan Tuhan. Tapi mungkin matahari yang menghambat hidup sudara adalah penyakitmu. Doakan Tuhan bisa melakukan mujizat. Sudara, lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Karena kita yakin kita tidak boleh hidup biasa-biasa. Tapi kita harus menantang kemustahilan. Minta mujizat kesembuhan dalam hidupmu. Minta yang belum punya anak berdoa supaya Tuhan memberikan anak keturunan kepadamu. Yang buntu usaha dalam nama Yesus. Usaha dibukakan untuk sudara. Yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan. Yang keluarganya retak dalam nama Yesus dipulihkan. Saya yakin kalau Yosua bisa menghentikan matahari. Sudara dan saya akan mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita berdoa dengan berani pada saat ini juga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus.